Sorotan lain, Saudara Bank Indonesia kembali mempertahankan suku bunga di angka 5,75%. Akselerasi digitalisasi sistem pembayaran juga terus didorong untuk perluasan ekonomi dan keuangan digital dan juga penguatan stabilitas sistem dan layanan pembayaran. Ketidakpastian perekonomian global kembali meningkat dengan kecenderungan risiko pertumbuhan yang melambat dan kebijakan suku bunga moneter di negara maju yang lebih tinggi. Di saat yang sama, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap baik, didukung oleh permintaan domestik dan positifnya kinerja ekspor. Atas dasar itu, Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 21 hingga 22 Juni 2023 memutuskan mempertahankan BI 7 Day Reverse Repo Rate sebesar 5,75%, suku bunga deposit facility sebesar 5%, dan suku bunga lending facility sebesar 6,5%. Keputusan mempertahankan BI 7 Day Reverse Repo Rate tersebut sebesar 5,75% ini konsisten dengan stand kebijakan moneter untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam kisaran sasaran 3 plus minus 1% pada sisa tahun 2023 dan juga tahun 2024. Fokus kebijakan saat ini diarahkan pada penguatan stabilisasi nilai tukar rupiah untuk mengendalikan inflasi barang import, imported inflation, dan memitigasi dampak rambutan meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global. Sementara itu, kebijakan lewitas dan makro-bundesial longgar terus dilanjutkan untuk mendorong penyaruhan kredit pembiayaan dan tetap mempertahankan terjaganya stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia juga terus memperkuat respons bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan. Memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi, terutama imported inflation, melalui intervensi di pasar falas dengan transaksi spot, domestic non-deliverable forward atau DNDF, serta pembelian penjualan surat berharga negara di pasar sekunder. Selain itu, Bank Indonesia juga melanjutkan twist operation melalui penjualan SBN di pasar sekunder untuk tenor pendek guna meningkatkan daya tarik imbal hasil SBN dan optimalisasi TD falas DHE, serta penambahan frekuensi dan tenor relang TD falas jangka pendek dengan suku bunga kompetitif. Bank Indonesia meningkatkan layanan dan efisiensi transaksi sistem pembayaran digital, serta perluasan ekosistem ekonomi keuangan digital melalui perpanjangan kebijakan kartu kredit sampai 31 Desember 2023 meliputi kebijakan batas minimum pembayaran pemegang KK sebesar 5% dari total tagihan dan kebijakan nilai denda keterlambatan maksimum sebesar 1% dari total tagihan dengan nilai denda tidak melebihi 100 ribu rupiah. Perpanjangan kebijakan tarif Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia atau SKNBI sampai 31 Desember 2023 yang mencakup tarif SKNBI sebesar 1 rupiah dari Bank Indonesia ke bank dan tarif SKNBI maksimum 2.900 rupiah dari bank kepada nasabah. Penyesuaian kebijakan Merchandiskontrat Chris bagi Merchandusaha Mikro menjadi 0,3% efektif 1 Juli 2023. Untuk mengendalikan inflasi, BI juga bersinergi dengan pemerintah pusat dan daerah lewat tim pengendalian inflasi pusat dan daerah dan melanjutkan lewat program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan.